musik 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 pas dulu dong udah lama gak ketemu eh, kapan kita terakhir ketemu ya? tahun lalu ya? tahun 2005 kali ya itu yang pertama itu pertama kali kita ketemu tapi gue dateng disini kapan ya? ini kan sidekick kan? mengubah adaptornya Suzuki sidekick yang putih? iya ada yang kedua, ada Mazda ya Mazda 2, iya gila lu, buat temennya udah lama banget iya Mas Mul Sarinanda ini kapan sih berdiri? kira-kira sekitar tahun 73 75 kira-kira lu bergabung? saya bergabung sini tahun 93 atau 94 mungkin oke gue sih dateng kesini ketemunya sama Pak Cipto dulu iya Pak Cipto udah lama ketemu akhirnya dia bilang almarhum ya? iya bosen deh eh susah pertanyaan lu udah lu gitu awalnya tuh geser-gesernya ke lu jadi oke, nah gue mau nanya nih langsung ya pertama di tengah segala persaingan kan ada tuh mingkel bubut yang baru iya yang baru-baru yang main di Instagram iya iya emang asik sih persaingannya jadinya kan ya tapi apa resepnya Sarinande sehingga bisa bertahan? yang penting kita ya yang penting kita ya mengutamakan motor ibaratnya ya yang penting baut kualitas baja aman yang penting kita aman dan nyaman aja untuk customer gitu aman tuh dihitung dari mana? coba jelasin materialnya apa yang dipakai materialnya yang pasti ya dari baut dari sebaja kalau bahan sih standar-besi standar yang penting bautnya baja kita udah dicek dulu kekuatannya stack-nya kayak gimana? stack-nya ya kalau nggak ada dia nggak ada kalau di kekerasan ya kita cek pakai putaran pakai berapa momen kira-kira kalau kita pakai standar terakhirnya pakai pipa aja pakai pipa kalau kita nggak mulut berarti kuat oke, singkatnya berarti kalau datang ke sini udah pasti dapat yang baja yang terbaik iya nggak main-main tuh nggak main-main kita udah cek semuanya adaptor? kalau adaptor adaptor dengan standar ada yang besi biasa apa? baja biasa atau yang aloi kalau pakai besi kalau pakai aloi oh besi atau aloi iya kenapa aloi? aloi biar lebih enteng siapa yang pakai? kalau aloi misalnya mobilnya kecil atau merasa terlalu teksil jadi berat pakai aloi biar enteng berapa persen dari seluruhnya yang pakai aloi? dari customer? aloi sedikit karena terlalu mahal yang mungkin 5 persen 5 persen jumlah yang pakai itu? iya walaupun 2 kali lipat ya? 2 kali lipat oke itu yang ngerti-ngerti aja yang paham-paham aja ya kita kasih tahu juga jadi ini terlalu berat mobil ini kalau pakai aloi bagaimana? mau nggak? tapi kalau nggak mau ya pakai besi tapi dengan berat ya lumayan oke itu dari aman ya? dari segi kenyamanan? kalau nyaman kan berarti kan rata-rata itu getar kecepatan 70-80 ya kita menghindarin itu dengan presisi 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 yang ngitung semua lu ya? ya saya nanti yang ngukur-ngukur saya teman-teman udah pada tahu juga semuanya udah pada tahu jadi Mas Mul tinggal QC aja quality control ini kan yang customer yang datang banyak kan? iya beragam gaya beragam latar belakang beragam mau tapi yang gue mau tanya adalah dia motif datangnya kesini sebagai customer tuh apa? ngejar apa mereka? ngejarnya ya ngejar yang konten mobil dikelihatan tampilannya lebih enak dilihat rata bodi tapi aman dipakai nyaman semua ya itu? layanannya seri nanding itu adalah apa aja sih? layanannya yang apa nih maksudnya? mengubah PCD mengubah PCD mengubah PCD buat adaptor buat adaptor bikin servicer, centering, service velek service velek service velek juga? iya ada tapi service velek mah nggak utama dong? nggak utama iya nggak utama yang Pak tadi yang utama ya tadi untuk pemasangan velek gitu? iya terkait dengan mobil baru kalau yang lama-lama kan udah apalan dong iya iya yang baru gimana nih? tahunya soal kepresisian itu yang bumi yang baru itu ya semua kan kita sebelum sebelum ceritakan kita coba dulu jadi kita bongkar dulu orang udah bawa velek kita bongkar bisa dikerjarkan apa enggak? kalau bisa kita kerjakan kita kerjakan lanjut dan dijamin kuat maksudnya ya kayak misalnya kayak FT86 orang udah bawa velek ke satu satu empat FT86 nggak bisa ke satu satu empat bisa satu satu empat bisa satu satu dua ya tapi veleknya dirubah satu satu dua juga mau dirubah satu dua atau dua? dua jadi dua kali kerja nah fakta di FT86 dua kali kerja itu tahunya berapa lama? saat itu juga? iya karena kita paku dari diameter hubnya itu maksimalnya kan diameternya cuma sampai satu satu dua satu satu empat lewat sekarang kita balik ketika yang bersangkutan tetap kekeh kan satu satu dua dengan satu satu empat empat kematian kan tipis kan? iya iya nggak gua mau tetap pakai satu satu empat tiga berarti Sarinandi nggak jamin kekuatannya dan kenyamanannya oke nggak jamin itu resikonya disitu? iya kenapa di jalan? iya kemungkinan bawahnya kemang patah kemang lepas walaupun tadi baja nomor satu tadi? iya karena kan diameter dudukannya yang nggak nyampe ini nih ilmu nih ilmu ayah apasah kemarin res baru masuk kita coba dulu kita buka dapat nggak? kita bisa yang velox yang baru? iya sama res bisa dulu kan ada tren mengubah PCD ke Mercy iya pokoknya velgnya Mercy dulu mau apapun mobilnya dipakaiin atau velgnya kalau velg BMW jarang ya? iya jarang dipakai ke non BMW jarang ya? iya tapi biasanya betul sekarang perilaku seperti itu masih ada? masih sama aja jumlahnya masih sama? sama aja sama aja kenapa? iya apa karena velg Mercy nya tersebut masih ada di pasaran? iya sehingga pembelinya masih ada terus nih? iya sebenarnya ya bukan cuma Mercy aja yang banyak sih salah satu tempat sebenarnya ini imbang cuma kan orang kadang-kadang kayak Kijang gitu kan lebih pede pake OM nya Mercy gitu tapi kan itu mobil yang sudah lama kita bicara yang baru-baru nih baru-baru mau yang kecil kayak Prit mau kecil kayak apapun gitu ya mobil-mobil yang ukurannya lebih kecil lebih compact gitu masih ada yang mau ngubah ke PCD? iya ke Mercy? iya masih banyak juga masih banyak juga iya tapi ukurannya mulai menurun ya? eh diameternya kalau dulu kan asal 19 asal gede ceplokin iya sekarang udah mulai rada oh iya iya rada bisa iya nurunin egonya ya? karena kan sekarang kan ibanya jarang ada mungkin jarang ada kontes segala macem kan jadi orang yang penting aman aja kalau dulu kan pada diceperin iya jadi itu nanti bisa jalan enak dilihat iya enak dilihat iya kan cepernya manis dateng gitu gimana sih caranya? supaya velg itu nggak geter pada saat dia ubah PCD ganti adaptor atau segala macem iya gimana? semuanya itu dari centringnya yang harus kita paskan ini? centring ya seperti ini iya kita coba tuh diameter ini sama diameter dalam harus pas luar diameter luar diameter dalam harus pas iya ke? ke velgnya ini ke mobilnya ini ke mobilnya? iya ini ke mobilnya ini ke velgnya oke iya apa lagi? kesan aja kayak special juga ke mobilnya juga harus pas maksudnya harus pas ke velgnya oke ini cuma cuma ini to kan? iya ini to ya? iya iya yang lompongan sini nggak pengaruh? memang nggak pengaruh cuma kan lebih ada tapi kan dia masuk kesana? iya cuma yang ini kan dari diameter ini nggak naik turun oke oke kebiasaan orang apa tuh yang jadi geter? walaupun sudah ganti special apakah walaupun 1-2 mili iya ada stoknya dipaksain masuk? iya bisa juga begitu ada masih ada cepet masih ada tipis? iya ada cepet gitu ya apalagi selain ini? nah kalau kesana? jalan-jalan ini kalau kepala? kepala sini harus pas kepala sini gitu ya? iya harus pas itu yang sering dilupain sama orang? iya kalau ada orang kan kalau beli kepala kan langsung pasang dulu pendannya kepasang dulu 100 kg iya baru bergetar kerasanya iya atau 80 kg juga udah mulai iya sana aja kalau pakai beser kan biar dipender lihat iya kalau pakai beser ada kan sementara kan dari Sokom kan belum ada yang kayak gini pakai yang biasa yang universal gitu iya biasanya universal universal itu 1-2 mili juga lewat tuh iya karena kalau gitu kan nggak ada center ranknya hmm kalau misalnya dari itu ada stok mungkin kan nggak patah iya ini ukuran berapa ya sekarang dilihatin? ini ukuran 12 mili 12 mili? iya bener nggak sih? ada stigma atau ada pernyataan orang bahwa velg lu pakai special sekebal itu pasti getar iya karena itu sering terjadi di kontes nih iya iya kan? ada special orang ngelihatnya otomatis getar bener nggak itu? kalau stigma itu ada special terutama adapter karena kan banyak yang dijual online iya jadi kan nggak nggak presisi ini nyata di centringnya iya makanya getar kadang-kadang orang udah dikasih tahu tetap nggak mau pakai adapter getar iya sepanjang dia presisi aman dijamin karena yang penting bau nya baja ya penting bau nya baja iya dengerin tuh depender apa? stigma ataupun pendapat yang negatif ya iya terkait dengan kemasalahan adapter dari kekuatan sebesar sama adapter sama aja sementer kami kebutuhan tapi ada maksimalnya dong misalnya dia iya atau maksimalnya 2 cm atau berapa itu yang dihindari seberapa banyak tuh? maksimalnya yang penting dari jumlah ulirnya oke kalau kayak bau jepang kan cuma maksimal bau kayak toyota itu cuma 5,5 cm iya itu rata-rata maksimal cuma 15 mili jadi ulirnya cuma didapat uji puteran uji puteran berarti dapat 1 cm iya kalau orang udah bau standar tapi dipakai peser 5 mili atau 8 mili nanti sepenuhnya cuma 3 ulir atau 5 ulir ya kekuatannya kurang jadi serunnya juga yang lebih panjang ya itu tadi kalau kayak toyota kan maksimal paling panjang cuma 5,5 cm kepalif ya jadi pembahasi bau jolok ada sampai 6 cm itu bisa sampai 2,5 cm sebesar itu ya itu ya yang perlu dipegang oleh kita semua tuh iya yang penting jumlah ulirnya yang harus kita perhatikan juga minimal 7 ulir itu gua sih udah tahu kekuatannya tapi defender mungkin belum tahu iya betul jadi kita kasih tahu caranya iya gini tuh oke mantap gua ingat banget tuh di tahun 2000an ya udah mulai bergeser tuh dari pelak Eropa ke Jepang iya ya kan apa namanya pindah lagi kemudian ke Porsche iya tapi harganya kan makin naik jadinya iya kayak temen-temen yang di tengah yang di bawah gak sanggup nih gak sanggup beli harinya second hal iya atau yang mau fresh kayak apa dulu ada yang namanya velg replika iya apa aja di replika dan itu market gede loh marketnya iya iya lantas tapi saya saya hari ini saya gak mau ngomong replika saya nyebutnya velg Asia non Jepang iya boleh dong iya 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 ya entah itu dari China entah dari Taiwan itu saya gak saya gak begitu ini gak begitu penting lah yang penting velg Asia non Jepang nah menurut saya hari ini itu kan makin membaik secara mutu dan kualitas model juga menurut Mas Paul gimana? menurut saya yang mutu bagus mainan baik karena kan dari segi yang di servis juga dari servis ya iya melihatnya dari servis ya dari servis selama ini yang kita servis juga enggak maksudnya gak maksudnya ketika ada yang rusak iya gak terlalu membahayakan juga maksudnya materialnya itu kelihatan kan iya materialnya juga lumayan bagus itu sudah bagus udah bagus ya maksudnya emang layak untuk dipakai maksudnya model? kalau model lebih bervariasi ya untuk mobil apacem banyak variasinya Mas tapi yang kita boleh usulin kan sebenarnya adalah bahwa ya membuat desain yang lebih fresh gitu ya iya jangan full copycat gitu ya bener gak? iya itu yang penting sebenarnya jadi kalau merek Indonesia walaupun itu casting tapi punya desain yang iya berbeda dengan tetap mutu tadi yang sudah baik kayaknya sama Indonesia juga yang takat kan? iya betul sepakat dong? sepakat banyak yang suka dengan velg GDM iya velg-velg kita sebut lah lokasi RK1 iya macem ya itu kan di dalam di dalam teorinya kan langsung klak-klak iya ke mobilnya iya pasang tapi dia akhirnya pakai adaptor banyak gak yang kayak gitu? banyak pakai adaptor banyak mobilnya apa aja? mobilnya kebanyakan Innova sih yang kayak gitu apa lagi? Innova Foxy tapi lebih banyak di Innova kalau Foxy sih Honda? tidak ada tidak ada artinya yang banyak pusing Pak Yota terimpang Honda untuk GDM iya untuk GDM itu banyak yang nanya soalnya iya jadi gua harus tanyakan lu hahaha gua sering denger sih dulu ya ee Mercy X gua gak bisa nyebut Mercy X belakang kanan keluar sekian belakang kiri keluar sekian beda iya iya dan itu sempat juga denger bahwa Mercy X semuanya akan begitu iya tapi menurut saya enggak iya ee ee Mas Mul pernah ketemu gak di sebuah mobil yang sama ketika mau rata bodi hee keluarnya mobil Mazda yang A sama yang B beda iya pernah? pernah gimana ceritain iya yang satu keluar berapa yang satu? yang satu mobil satu keluar kiri yang belakang misalnya yang satunya keluar sebelah kanan ya karena kan waktu stunteran gak tau semuanya di dalam bodi dua-duanya betul mau rata bodi baru kita ukur yang sini tetap butuh 1,5 cm iya yang sana butuh 10 mili dan mobil yang satunya ternyata cuma butuh 8 mili yang sebelahnya butuh 12 mili jadi gak ukurannya gak pasti sehingga spacernya bisa berbeda kan? beda mobil yang ini dengan mobil yang ini bisa beda betul ukurannya tapi bukan berarti di Mazda 2 tersebut semuanya sama? enggak termasuk di Mercedes tadi Mercedes X tadi belum tentu begitu ya semua mobil semua mobil itu berbeda-beda berbeda-beda jadi solusinya adalah datang ukur satu-satu ukur satu-satu empat-empatnya apa itu? supaya kalau misalnya mau rata bodi ya jadi mobil yang di rumah patokannya mobil yang di sini gak bisa? harus datang sini? harus sini mobil unitnya saya pikir karena konstruksi tangki bensin oh enggak juga saya pikir karena konstruksi substansi enggak juga enggak juga? karena mobil habis nabrak juga enggak juga karena mobil baru juga banyak yang begitu nah ini dia ilmu nih tapi kita sampai sekarang belum tahu nih penyebabnya apa? iya itu tadi apakah dari pabriknya iya gimana? gak mungkin juga kan? iya tapi artinya begini walaupun kita belum tahu penyebabnya apa sebaiknya datang ke sini untuk cek satu-satu iya bila ingin rata bodi iya jadi jumlah spesernya kalau itu perlu iya itu akan berbeda-beda beda-beda iya tapi biasanya di belakang ya? enggak ada juga depan juga sebanyak depan juga bisa sama aja tapi kita enggak boleh misalnya terlalu banyak bedanya di atas satu centi nanti sebelah pakai adaptor sebelah pakai peser saya enggak berani ya kalau peser bisa semua perberatnya sama pernah nolak berarti? iya pernah menolak? ya kalau misalnya pakai peser kalau misalnya ke sini pakai adaptor sini spesernya harus besi oke jadi biar beratnya enggak terlalu beda jauh gitu wah dipikirin banget mas mul iya kita ngomongin biaya nih iya kita tahu deh harga material pasti naik iya naik terus tapi enggak turun-turun iya enggak mau turun enggak naik hehehe nah tapi enggak apa-apa ceritain iya walaupun kondisinya harganya bisa berubah-ubah tapi kisarannya ada di mana lengkap loh lu kasih tahu adaptor lah spacer apa-apa kan iya kalau untuk rubah BCD rata-rata 14-15 di luar spacer di luar spacer iya spacer harga lama satunya 200-300 satunya oke kalau untuk adaptor ya rata-rata 2 juta untuk yang pesih 2 juta yang aloi? yang aloi yang paling tipis 2,5 cm ya 3,5-4 juta oke kalau enggak ada antrian sehari beres sehari beres tapi kalau ada antrian kalau kayak adaptor ya bisa 2 hari tapi kalau untuk chip yang tebal ya bisa sampai 3 hari pernah terima yang dari luar-luar? sering tapi kan mereka yang ukur ya? iya jadi kita terima ukuran berapaan nanti kita kirim kirim juga ada layanan ya? ya service service apa? pelok service pelok bisa pelok ada berapaan? service pelok 200-250 di luar ngelas per biji per biji kalau ngelas ya dihitung seberapa banyak ngelasnya tapi untuk nge-chat belum? kita enggak ada nge-chat cuma nge-press dan ngelas cukup kali ya orang-orang udah pernah ngelas iya yang penting datang kesini apa? barangnya bagus resisi resisi bukan barangnya bagus materialnya bagus resisi eh by the way materialnya pakai baja apa ya? kalau besi standar cuma kalau koton yang tadi kalau yang kayak yang relaks itu ada kodenya 8,8 atau 10,9 itu udah jamin aja aloe? kalau aloe biasanya kita pakai 6061 ya ada di atasnya itu cuma ya terlalu mahal harganya saya 6061 udah kayak force dong? udah kayak force yang di tempatnya kuat? iya ya itu pokoknya untuk balapan oke gak masalah oke sip sip beres thank you ya oke sama-sama yuk saudara gue ini hehehe hehehe host food like you